Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Anca Chin dan saya sedang berada di Pulau Didung di Kepulauan Seribu bersama teman-teman dari Info Fotografi untuk menguji kamera yang saat baru dari Fujifilm, salah satu kamera flagship atau terbaiknya, yaitu Fujifilm X-H2. Di video ini kita akan lihat bagaimana kinerja kamera ini dan juga hasil fotonya tentunya. Nah makanya teman-teman nonton sampai habis. Oke, sip! Fujifilm X-H2 ini adalah kamera flagship atau profesionalnya Fujifilm. Fujifilm X-H2 yang bersensor APC ini bisa memotret sampai 40MP dan video sampai dengan 8K, 30P, dan 4K, 60P. Build quality-nya kokoh, weather shield, dan fiturnya tergolong lengkap dan menurut saya canggih banget. X-H2 juga punya LCD putar, top LCD, banyak tombol-tombol yang bisa dikostumisasi sesuai dengan kebutuhan fotografernya. Dan juga ada dual memory card slot yang kita bisa isi dengan CF Express dan SD card. Yang saya kagumi dari X-H2 dibandingkan dengan kamera Fujifilm sebelumnya adalah sistem autofocus dan kinerja keseluruhannya. Sistem deteksi subjeknya mampu mengenali dan mengunci subjek yang letaknya sangat jauh dan sangat kecil dalam frame foto. Di kamera ini ada beberapa subjek yang sudah dapat dideteksi. Antara lain hewan, burung, mobil, motor atau sepeda, pesawat terbang, kereta api, dan pastinya wajah dan mata manusia. Untuk subjek yang belum diprogram, kamera ini bisa mengenali bentuk-bentuk geometri yang sederhana. Secara umum, kecepatan sistem autofocusnya sangat baik. Dan dapat mengenali subjek dan mengikuti pergerakannya. Terima kasih telah menonton! Soal kualitas gambarnya, sekilas dari monitor, saya bisa melihat kualitas dan ketajaman detailnya itu sangat baik. Build-in stabilization di kamera ini sangat membantu kestabilan. Bukan hanya saat memotret, tapi saat memidik dan mengambil footage video. Sangat membantu, terutama saat saya menggunakan lensa telephoto yang sangat panjang. Ngomong-ngomong, jendela bidik di X-H2 ini juga sangat lega, sangat luas sekali, detail, dan sangat responsif. Saya tidak perlu menunggu saat saya mendekatkan mata saya ke jendela bidik. Mas Erwin Mulyadi, yang bersama saya ke Pulau Tidung, juga sempat mencoba kamera ini. Yuk kita simak pengalamannya. Ya, pengalaman saya menggunakan Fuji X-H2 ini di tempat ini, di Pulau Tidung, adalah pengalaman yang menyenangkan. Terutama karena saya juga di masa lalu kan biasa menggunakan kamera DSLR. Jadi, waktu saya melihat kamera Mi Lola semasa kini, memang umumnya ukurannya agak lebih kecil dan tidak semuanya memiliki ergonomi yang pas. Khususnya untuk tangan saya yang ukurannya agak besar ini. Tapi begitu pegang X-H2 ini, memang kayak rasanya tuh udah feel at home ya. Begitu dipegang tuh langsung pas, mantep, digenggam. Terutama karena bentuk ergonomi dan juga gripnya yang kebetulan di tangan saya tuh pas enak banget. Terus juga ada tombol-tombol dan dial yang saya lihat ini begitu memudahkan, misalnya dekat dengan telunjuk dan juga bisa diakses dengan mudah pakai jempol. Seperti roda depan, roda belakang, tombol ISO, WB, joystick. Dan juga yang tidak kalah penting adalah adanya top LCD tambahan yang ya tidak semua kamera ada di masa kini ya. Ini kalau di DSLR ini cukup sering ditemui, khususnya di yang segmen semi-pro ke atas. Top LCD ini memudahkan untuk kita melihat setting-setting tanpa harus selalu melihat ke layar LCD utama yang di belakang. Dari semua lensa yang saya bawa, lensa 56mm f1.2 adalah yang paling spesial. Karena lensa ini diluncurkan bersama X-H2. Lensa yang sudah diperbarui ini lebih tajam dan bokehnya lebih halus dan bundar dibandingkan dengan pendahulunya. Lensa 56mm ini juga bisa fokus lebih dekat dari versi sebelumnya, dari 70cm ke 50cm. Dan lensa ini juga sudah weather shield dengan fluorine coating di elemen depan lensa, supaya mudah dibersihkan dan tidak mudah kotor. Oh iya, elektronik shutter di X-H2 ini mencapai 1.180.000 detik. Mungkin yang tercepat saat ini, dan jika dikombinasikan dengan lensa bukan besar, seperti 56mm ini, sangat membantu saat memotor siluet di kondisi cahaya yang sangat terang. Terima kasih telah menonton! Di kalah malam tiba, saya mencoba membuat beberapa video klip saat menikmati mini barbecue untuk menguji stabilisasi dan slow motion di kamera ini. Halo teman-teman! Halo teman-teman! Saya sudah balik lagi di studio dan setelah saya periksa hasil fotonya, tentunya dalam format JPEG di Adobe Lightroom, dan saya melihat hasilnya sangat detail sekali dan sangat cukup untuk cetak ukuran besar atau cropping. Nah, sebenarnya Fujifilm X-H2 ini juga punya fitur yang namanya Multi-Shot Mode yang mengkombinasikan 20 foto menjadi 1, filenya akan menjadi 160MP dalam format RAW. Tapi sayangnya, saat video ini saya buat, saya tidak bisa mengakses file RAW-nya, jadi saya belum bisa mengabarkan hasilnya seperti apa. Soal ISO tingginya, meskipun kamera ini 40MP, menurut saya performanya masih sangat baik dari ISO 125 sampai 1600. Hanya saja dari ISO 3200 sampai 6400, noise mulai jelas di bagian yang gelap. Dan dari ISO 12800 sampai 51200, menurut saya sebaiknya hanya digunakan di kondisi darurat saja. Terus terang, sulit mencari kelemahan dari kamera ini. Karena sudah didukung dengan prosesor dan sensor generasi ke-5, kinerja kamera secara keseluruhan terasa sangat cepat, dari buka-tutup sampai operasionalnya secara keseluruhan. Kalaupun ada kekurangan, mungkin di sisi frame rate ya, terutama di video 4K yang hanya mencapai 60MP. Dan kinerja autofocus saat memotret subjek yang bergerak cepat dan tidak beraturan, itu tidak terlalu cepat. Nah, kalau misalnya teman-teman membutuhkan frame rate yang lebih cepat dan kemudian autofocus yang lebih cepat lagi, lebih mantap lagi untuk subjek yang bergerak sangat cepat dan tidak beraturan, maka solusinya adalah Fujifilm X-H2S yang sudah diluncurkan beberapa bulan sebelumnya. Bagi teman-teman yang suka membawa kameranya sehari-hari, untuk street photography, untuk foto portrait, untuk foto family misalnya, Nah, itu mungkin merasa X-H2 ini sedikit terlalu besar dan juga agak berat ya. Nah, juga harganya relatif tinggi. Sebenarnya Fujifilm punya seri yang lain yang lebih cocok, misalnya seri XT, XE, dan XS. Seri-seri tersebut ukurannya lebih kecil dan mungkin lebih pas buat teman-teman. Setelah kami pelajari, desain dan fitur Fujifilm X-H2 ini sudah sangat baik sekali untuk fotografi atau videografi yang mengutamakan detail dan resolusi yang sangat tinggi. Contohnya seperti foto produk, foto pemandangan, foto potret, sampai untuk komersial. Terima kasih kepada Fujifilm Indonesia yang telah meminjamkan kami Fujifilm X-H2 dengan segenap lensa-lensanya untuk kita uji sebelum global launching. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman dan sampai jumpa lagi di video review berikutnya. Oke, bye-bye. Sub indo by broth3rmax